Al-Ilah, Al-Allah, 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 Al-Akbar, Al-Allah, Al-Akbar Di rakaat pertama setelah Al-Fatihah Al-Ikhlam Jadi Allah Al-Akbar, Al-Fatihah Al-Ikhlam baru dihitung satu Allah Al-Fatihah Al-Ikhlam, satu sampai tujuh kali Kemudian di rakaat kedua ada lima hari takbir setelah takbir utul-Itikol Ada lima Thank God alhamdulillah pada hari ini Muhammadiyah khusus rumah sakit Islam supapura mengadakan yang Alhamdulillah khotik kita Bapak Dokter Asus Timur Rahman salah satu ketua pimpinan pusat Muhammadiyah dan insyaallah hari ini besok akan dilanjutkan dengan adanya pemotongan kuat kurban jadi ini kolaborasi antara pimpinan daerah Muhammadiyah utara bersama rumah sakit Islam Jakarta supapura tiap tahun kita mengadakan bersama baik sholat naidul fitri maupun naidul laha dan insyaallah hari ini untuk rumah sakit Islam Jakarta supapura itu hewan kurbannya besok memotongannya itu ada 5 ekor sapi dan 10 kambing dan insyaallah dari pimpinan daerah Muhammadiyah utara akan juga memotong hewan kurban rupa sapi 5 ekor insyaallah besok juga dilaksanakan bareng tempatnya bedanya beda tempatnya beda dan alhamdulillah hari ini dihadiri pada jamaah sekalian sekitar 3 ribuan Alhamdulillah tadi beda kuransi dengan pihak kepolisian dan dari kapol kapolres kapolsek adil juga tadi memantul jalannya sholat Pak kalau di wilayah Jakarta Utara ada berapa masjid yang melaksanakan sholat hari ini Pak hari ini di Jakarta Utara itu di atas 25 ada masjid yang mengadakan jadi Alhamdulillah pada hari ini bukan masjid Muhammadiyah saja yang mengadakan sebetulnya jadi banyak juga mengadakan ini yang terdeksi sekitar 2-5 sampai 3 bulan di Jakarta Utara itu khususnya warga besar Muhammadiyah yang amal usaha Muhammadiyah hari ini mengadakan semua baik di lapangan maupun di masjid maupun di sholat Pak kalau pesan singkat pelaksanaan Hari Raya Idul Adha Pak untuk umat muslim sendiri apa Pak? Mudah-mudahan ke depan dengan adanya Rasulullah dan ini dijalankan oleh Nabi Ibrahim Mudah-mudahan dengan perubahan apa yang disampaikan Tuhan Khatib tadi bahwasannya yang kita perangi adalah sifat dari kepada kehidupanannya Udah itu mudah-mudahan ke depan kita akan berkawasi dengan semua pihak Mudah-mudahan dengan jelang pemilih 2024 kita mengharapkan semua produksi aman, damai, dapat memiliki pemimpin yang amanah dan jujur Mudah-mudahan apa yang dicita kali bangsa kita, para pendiri kita akan tercapai lebih baik Amin Jangan lupa subscribe ya